Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama New Screen. Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan aturan mengenai laporan kepemilikan saham dan aktivitas menjaminkan saham perusahaan terbuka yang diatur dalam POJK no. 4 tahun 2024. Dalam aturan terbaru, laporan kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham yang semula wajib disampaikan paling lambat 10 hari sejak terjadinya kepemilikan saham menjadi disampaikan sesegera mungkin paling lambat 5 hari kerja sejak terjadinya kepemilikan hak suara atas saham. Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan aturan mengenai laporan kepemilikan saham dan aktivitas menjaminkan saham perusahaan terbuka. Substansi pengaturan yang diatur dalam POJK no. 4 tahun 2024 ini antara lain mengenai jangka waktu pemenuhan kewajiban pelaporan, pihak yang dikenakan kewajiban pelaporan serta batasan pelaksanaan pelaporan kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham perusahaan terbuka dan laporan aktivitas menjaminkan saham perusahaan terbuka. Dalam aturan terbaru, laporan kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham yang semula wajib disampaikan paling lambat 10 hari sejak terjadinya kepemilikan saham menjadi disampaikan sesegera mungkin paling lambat 5 hari kerja sejak terjadinya kepemilikan hak suara atas saham. Penerbitan POJK tersebut merupakan tindak lanjut untuk menyelaraskan ketentuan mengenai jangka waktu penyampaian laporan kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham yang sebelumnya diatur dalam Pasar 87 Ayat 3 Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang pasar modal dan telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Tim Liputan IDX Channel Tim Liputan IDX Channel